Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan memasak ayam kampung dengan cara diungkep bumbunya sangat simpel sederhana tapi hasilnya sangat luar biasa 1 ekor ayam kampung yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong saya siapkan 3 lembar daun jeruk purut 1 ruas jahe 2 siung bawang putih 12 siung bawang merah 7 putih kemiri kunyit bubuk kita gunakan kurang lebih 1,4 sendok teh ketumbar bubuk kita gunakan kurang lebih setengah sendok teh 2 ruas lengkuas 2 batang serai 7 lembar daun salam untuk cabai kita gunakan sesuai kebutuhan selanjutnya bumbu-bumbu ini akan saya blender saya haluskan dengan cara saya blender jika kalian menginginkan diulek juga bisa untuk daun jeruk sebelum saya masukkan ke blender saya potong kecil-kecil untuk memudahkan menghaluskan nantinya ini saya gunakan kurang lebih 1,4 sendok teh saja kunyit bubuknya setengah sendok teh untuk ketumbar bubuk dan setengah sendok teh untuk lada bubuk saya tambahkan minyak secukupnya untuk memudahkan memblender nah dan ini hasilnya bumbu yang sudah dihaluskan untuk cabainya saya haluskan saya blender tersendiri tapi saya blender agak kasar panaskan wajan dan tuang sedikit minyak untuk menumis bumbu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbu sebentar masukkan lengkuas yang sudah diremarkan batang serai yang sudah diremarkan juga masukkan cabai yang sudah dihaluskan untuk penggunaan cabai banyak sedikitnya disesuaikan dengan keperluan nah setelah bumbu beraroma harum saya masukkan daging ayamnya sambil saya aduk-aduk supaya daging ayam ini bisa terlumuri dengan bumbu yang sudah saya tumis masukkan lagi sisa ayam kemudian aduk-aduk lagi supaya tercampur atau terbalur dengan bumbu setelah ayam masuk semua ini saya aduk-aduk saya tomis sampai ayam layu dan mengeluarkan air jadi kita aduk-aduk ya teman-teman sampai nanti ayamnya layu dan mengeluarkan air jangan lupa masukkan daun salam nah ini ayam sudah mulai layu dan juga sudah mengeluarkan air saya masukkan dulu tadi jeruan yang tidak saya masukkan karena nanti kalau jeruan masuk dan diaduk-aduk hati dari ayam ini atau jeruannya bisa hancur selanjutnya saya tambahkan air panas jadi ini air sudah saya rebus sampai mendidih saya tambahkan sampai daging ayam terendam dengan air tambahkan garam secukupnya tambahkan juga gula secukupnya kita aduk-aduk dulu sampai garam dan gulanya tercampur dengan bumbu jadi untuk penambahan air ini diusahakan semua daging ayam bisa terendam karena inilah yang akan membuat daging ayam yang kita masak nanti bisa matang dan empuk sempurna kita posisikan semua daging ayam kita kondisikan semua daging ayam terendam dengan air ini sudah terendam dengan air untuk mempercepat matang atau empuknya saya tutup selama proses perebusan daging ini sambil sesekali diaduk dibalik yang bagian bawah ke atas dan yang bagian atas bisa berada di posisi bagian bawah supaya nanti matangnya dapat merata nah disini teman-teman bisa saksikan ada beberapa potong tahu goreng yang saya masukkan dan saya masak bersama dengan ayam karena ini adalah kesukaan dan favorit saya tahu di goreng setengah matang dan diikutkan masak bersama ungkep ayam beberapa saat ini airnya sudah mulai habis saya aduk-aduk saya balik sambil menunggu airnya betul-betul habis nah ini teman-teman airnya sudah habis kita bisa mematikan api dan mengangkat daging ayam ini baunya aroma bumbunya sangat sedap sekali dan dijamin ini dagingnya sudah empuk selanjutnya ini saya taburi dengan bawang merah goreng kemudian bawang putih goreng nah sebagai garnisnya saya taburkan cabai rawit hijau dan merah biar kelihatan cantik nah akhirnya ayam ungkep sudah siap untuk dinikmati untuk menemani makan nasi terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan cara memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu dengan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.